Intro Clan Kozuki bisa jadi adalah pihak yang menghukum Zunisha dalam alur cerita One Piece Namun mengapa kemudian Clan Kozuki yang bertanggung jawab atas hukuman tersebut? Kemunculan karakter Zunisha memang menjadi sebuah hal yang luar biasa dalam cerita One Piece Meskipun di satu sisi juga karakternya masih menyimpan sebuah teka-teki yang besar Misalnya siapa sebenarnya Zunisha dan yang juga jadi pertanyaan adalah mengapa kemudian dia harus dihukum Sayangnya sampai saat ini Oda Sensei masih belum memberikan informasi detail terkait hal tersebut Meskipun begitu banyak spekulasi yang beredar di kalangan fans terkait sosok Zunisha Salah satu yang menarik adalah bagaimana adanya kemungkinan jika Clan Kozuki yang menghukum Zunisha selama ini Zunisha Sang Gajah Legendaris Menurut informasi yang dihadirkan sejauh ini oleh Oda Sensei Zunisha merupakan seekor gajah raksasa kuno yang sudah berjalan mengelilingi Grand Line tanpa henti dan tanpa tujuan selama kurang lebih seribu tahun Saking besarnya, sosok Zunisha kakinya bahkan mampu menyentuh dasar lautan yang dalam Sejauh ini, di sepanjang serisnya, Zunisha merupakan satu-satunya binatang dari spesiesnya Zunisha juga diketahui memiliki penglihatan yang luar biasa Yang membuatnya bisa melihat objek dan tempat yang berada sangat jauh dari posisinya dengan sangat jelas Meskipun begitu, ukuran mata dari Zunisha sendiri sangatlah kecil Dan memiliki bola mata yang unik, yang bisa dibilang sangat mirip dengan Mihawk dan Im Sama Dan karena usianya yang sudah tua, kulit di tubuhnya sudah mulai mengeriput dan rapuh Diketahui, tinggi dari tubuh Zunisha mencapai 35 km Yang membuatnya menjadi karakter paling tinggi dalam cerita One Piece Yang menarik adalah, di bagian atas punggungnya Zunisha Membawa sebuah wilayah dan peradaban dari suku Minks Pulau tersebut kemudian diberi nama Zou Meskipun Zunisha sudah membawa pulau Zou selama berabad-abad Tidak pernah ada komunikasi yang terjadi antara suku Minks dan Zunisha Meskipun begitu, suku Minks sepertinya sangat memahami sosok Zunisha Dan juga kebiasaannya Seperti membersihkan dirinya sendiri Dan efek dari hal tersebut adalah banjir sementara di wilayah Zou Meskipun suku Minks tidak berkomunikasi dengan Zunisha Mereka sangat peduli terhadap sosok gajah tersebut Dan mereka juga sadar bahwa Zunisha adalah sosok yang spesial Bukti dari hal ini adalah bagaimana suku Minks kemudian membantu Zunisha Dengan merawat luka-luka yang dia derita saat Jack menyerangnya Hal yang paling menarik tentang Zunisha adalah Fakta bahwa dia sudah mengelilingi Grand Line selama kurang lebih seribu tahun Tanpa berhenti sekalipun Menurut Nekomamusi Salah satu pemimpin suku Minks Pada zaman dahulu Zunisha dihukum untuk berjalan melintasi Grand Line Karena kesalahan yang dia lakukan Kejahatan Zunisha Lalu, apa kejahatan dari Zunisha Yang membuat dia harus dihukum untuk mengelilingi Grand Line dalam jangka waktu yang lama Sampai sejauh ini Sama sekali tidak ada informasi mengenai kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Zunisha Sehingga dia harus dihukum sedemikian berat Para fans sendiri berasumsi Bahwa kejahatan berat yang dilakukan oleh Zunisha Kemungkinan ada kaitannya dengan abad yang hilang Kerajaan kuno Dan perang melawan pihak world government Terdapat beberapa teori yang coba menjelaskan kesalahan Zunisha Pertama, kemungkinan Oda Sensei mengadaptasi cerita Dewa Atlas untuk kejahatan Zunisha Dalam cerita mitologinya Atlas diketahui berperang melawan saudaranya sendiri Yaitu Menoitus Peperangan tersebut disebabkan oleh Dewa Zeus Yang menarik adalah Zeus juga yang kemudian menghancurkan kedua karakter tersebut Atlas pun kemudian dihukum oleh Zeus Dan hukumannya sendiri adalah dia harus menyanggah bumi Sebagian orang ada yang berpendapat bahwa bukan bumi Melainkan langit yang ditopang oleh Atlas Berdasarkan cerita tersebut Teorinya menyebutkan bahwa Zunisha kemungkinan melakukan hal yang sama seperti Atlas Yaitu menghabisi nyawa seseorang Selain spekulasi di atas Ada juga spekulasi lain yang berkaitan dengan dosa Zunisha Teorinya, fakta bahwa Zunisha dan Joy Boy adalah rekan pada 800 tahun yang lalu Memberikan jalan bahwa mereka mungkin pernah bertarung bersama Lalu siapa yang mereka hadapi? Tidak lain adalah World Government Seperti yang kita tahu Bahwa Joy Boy pada akhirnya gagal memenuhi janjinya kepada manusia ikan Kemungkinan Joy Boy tewas akibat serangan pihak pemerintahan dunia Dan Zunisha kemudian diputuskan untuk dihukum dengan cara mengitari lautan selama berabad-abad Sampai kemudian Zunisha bertemu kembali dengan Momonosuke dan Luffy Serta merasakan kembali keberadaan sosok Joy Boy di wilayah Wano Kuni Yang tidak lain adalah Luffy Zunisha dihukum Klen Kozuki Koneksi antara Klen Kozuki dan juga Zunisha Yang kemudian jadi dasar teori utamanya yaitu Klen Kozuki yang menghukum Zunisha Menurut teorinya, ada beberapa hal yang bisa dianggap jadi petunjuk Misalnya, bagaimana Momonosuke jadi satu-satunya yang bisa mendengar dan memerintah Zunisha Gajah ini bahkan meminta izin kepada Momonosuke untuk menyerang balik Jack Padahal sosok Luffy yang notabene adalah penurus Joy Boy Justru tidak mampu mendengar dan bahkan memberikan perintah kepada Zunisha Kemudian, Zunisha juga sempat diperlihatkan datang ke Wano untuk membantu Klen Kozuki dan juga aliansi Topi Jerami Dalam ceritanya diperlihatkan bagaimana Zunisha menghancurkan pasukan angkatan laut dan Cyperpool yang hendak menuju pulau tersebut Zunisha dan Momonosuke sempat berkomunikasi melalui telepati Di mana dia meminta izin kepada Momonosuke untuk ikut bertarung dan juga meminta agar perbatasan Wano dibuka Meskipun begitu, di akhir pertempuran Onigashima Akhirnya, Momonosuke memutuskan untuk tidak membuka perbatasan Wano Karena dianggap jika sekarang adalah bukan waktu yang tepat Zunisha pun kemudian menghilang Meskipun sekilas momen tersebut nampak seperti sebuah ketidaksengajaan Namun Oda Sensei dikenal tidak pernah menghadirkan sesuatu atau momen Jika tidak memiliki arti atau koneksi dengan alur cerita selanjutnya Berdasarkan hal tersebut, Zunisha bisa jadi memiliki koneksi yang mendalam dengan Klen Kozuki pada masa lalu Dan ini juga yang jadi alasan mengapa kemungkinan Klen Kozuki yang menghukum Zunisha selama ribuan tahun Terlepas dari hukumannya, Zunisha nampak tidak dendam atau membenci Klen Kozuki Justru dia seolah menerima hukuman tersebut dan masih terus meminta izin kepada Klen Kozuki Sejak pertama kali diperkenalkan di Artzo, Zunisha selalu menjadi sebuah plot point Yang mana para fans tahu dan sadari bahwa Oda Sensei pasti akan hadirkan kembali dalam cerita yang akan datang Mungkin Zunisha akan kembali muncul di pertempuran puncak serisnya